Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Perkara sholat bukanlah perkara yang biasa Sholatnya seseorang bisa dijadikan patokan hubungan seseorang dengan Tuhannya Sholat juga menjadi kriteria dalam mencari pasangan hidup Ada banyak dalil yang membahas mengenai sholat ini Bahkan, sholat bisa dijadikan ukuran kualitas hidup manusia Jika sholatnya bagus, maka baguslah semuanya Namun, semua itu tak berlaku bagi seseorang yang masuk syurga Tapi nyatanya tak pernah menundaikan ibadah itu Siapakah dia? Lalu apa yang dilakukan semasa hidupnya? Lalu amalan apa yang bisa memasukkannya ke dalam syurga? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Apa yang menyebabkan orang masuk syurga? Orang yang melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, dan amalan lain Belum tentu masuk syurga Amal ibadah bukanlah penentu masuk syurga Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Dan itu pun membuat para sahabat terheran-heran Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seorang pun yang masuk syurga karena amalnya Para sahabat bertanya Begitu juga dengan engkau wahir Rasulullah SAW Beliau bersabda Tidak juga dengan diriku Kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku Oleh karena itu Berlaku luruslah dan bertakaruplah Dan janganlah salah seorang dari kalian Mengharapkan kematian Jika dia orang baik Semoga saja bisa menambah amal kebaikannya Dan jika dia orang yang buruk Semoga bisa menjadikannya dia bertawbat Hadis Riwayat Bukhari Walaupun seseorang terlihat rajin beribadah Bisa saja Nantinya Allah SWT Memasukkannya ke dalam neraka Hal ini pun pernah terjadi di zaman Nabi SAW Dalam kitab Al-Adab Al-Mufra'i Terdapat sebuah kisah yang diruyatkan oleh Imam Bukhari Dikisahkan Seorang sahabat yang menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW Perihal seorang wanita yang ahli ibadah Tapi suka menyakiti tetangganya Ya Rasulullah Ada seorang wanita yang rajin sholat malam Gemar berpuasa di siang hari Giat melakukan amal kebaikan Dan banyak bersedekah Namun dia sering menyakiti tetangganya Dengan lisannya Mendengar hal ini Rasulullah bersabda Tidak kebaikan padanya Dan dia termasuk penghuni neraka Mereka para sahabat berkata lagi Fulana Mengerjakan sholat wajib Dan bersedekah Dengan beberapa potong keju Tapi tidak pernah menyakiti seorang pun Rasulullah SAW bersabda Dia adalah penghuni syurga Maksudnya seseorang ke dalam syurga Tidak bisa ditentukan dari ibadahnya Bisa saja ada yang tak pernah terlihat beribadah Seperti sholat tapi bisa menjadi penghuni syurga Siapa? Orang yang dijamin masuk syurga tanpa sholat? Perkara syurga dan neraka Adalah kewenangan Allah SWT Dia memiliki pertimbangan sendiri Untuk memasukkan orang ke syurganya Atau ke nerakanya Bahkan orang yang tidak sholat pun Bisa masuk ke syurganya Hal ini dialami oleh salah seorang Yang berada di zaman Rasulullah SAW Orang tersebut adalah Amr bin Sabit Dia juga biasa dipanggil Amr bin Uqais Atau Ushairim Dia berasal dari Bani Abdil Asyihal Yang pernah diajak masuk Islam Namun Amr bin Sabit menolak Kisah ini direwatkan oleh Abu Hurairah Dan diabadikan dalam kitab As-Sirah Ad-Nabawiyah Saat perang Uhut tiba Banyak orang yang turun ke medan perang Yang pun mencari anak pamannya Yang bertanya kepada orang-orang Dimanakah anak-anak pamanku? Orang-orang pun menjawab Di Uhud Semua orang yang dicarinya Sedang berjuang di medan perang Tepatnya di Uhud Mendengar hal itu Ia pun bergegas Memakai baju perang besinya Dan memacu kudanya Menuju medan perang Saat sampai di medan perang Kaum muslimin pun menyuruhnya menjauh Mereka berkata kepada Amr Menjualah engkau dari kami Wahai Amr Setelah Amr mengaku beriman Akhirnya para muslimin Mempersilahkannya bergabung Dan berjuang bersama Di jalan Allah SWT Memerangi orang kafir Amr bertempur dengan gagah berani Hingga ia terluka parah Ia pun ditemukan oleh Orang-orang Bani Abdul Ashihad Yang sedang mencari korban Peperangan dari kaum mereka Amr bin Sabit pun langsung Dibawa ke keluarganya Saat bin Mu'ah Selalu mendatangi Saudarinya seraya berkata Tanyakanlah kepada Amr Apa yang menyebabkannya Datang ke medan perang Apakah berperan demi kaumnya Atau karena Allah dan Rasulnya Saat ditanyakan pertanyaan tersebut Amr yang dalam terluka menjawab Aku datang ke medan perang Karena ingin masuk Islam Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya Aku masuk Islam Lalu mengambil pedangku Aku maju bersama Rasulullah SAW Dan aku berperang Hingga aku terkena serangan Setelah mengucapkan itu Amr bin Sabit menghembuskan nafasnya Kejadian ini pun Diceritakan kepada Rasulullah SAW Dan beliau bersabda Sesungguhnya Ia termasuk penghuni syurga Amr bin Sabit pun Menjadi penghuni syurga Walaupun belum pernah melaksanakan sholat Suatu kali Cerita ini disampaikan Abu Hurairoy kepada sahabat yang lain Ternyata para sahabat tidak mengetahui Bahwa ada yang tak pernah sholat Tapi bisa masuk Islam Hal ini pun dilihat dari cerita Amr bin Sabit Amr adalah seorang yang wafat Dalam keadaan syuhada Setelah menjalani peperangan Ia berperang karena Allah SWT dan Rasulnya Hal ini pun Menjadi alasan ia dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT Walaupun statusnya belum pernah sholat Namun Bagi anda yang rajin melaksanakan ibadah sholat Tentu ada kesempatan yang juga sama Untuk masuk syurga Benarkah Allah SWT menjanjikan syurga bagi orang yang sholat? Sholat lima waktu menjadi kewajiban setiap muslim Hal ini adalah perintah dari Allah SWT Dan dikerjakan sesuai contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW Perintah itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh Akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT Hal ini sudah dikabarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya Dari Ubadah bin Ash-Shamid Ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Lima sholat yang Allah wajibkan atas hambanya Barang siapa mengerjakannya Dan tidak menyanyiakannya sedikit pun Karena menganggap entek Maka ia memiliki perjanjian dengan Allah Untuk memasukkan dia ke syurga Dan barang siapa tidak mengerjakannya Maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah Jika Allah berkehendak Maka dia mengasapnya Dan jika dia berkehendak Dia mengampuninya Mengenai hadis ini Syekul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah berkata Orang yang enggan mengerjakan sholat fardu Maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras Berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin Bahkan menurut jumhur umat Seperti Imam Malik Ash-Shafi'i Ahmad Dan selain mereka Ia wajib untuk disuruh bertaubat Jika ia bertaubat Maka ia terbebas dari hukuman Dan jika tidak Maka ia dihukum mati Sholat juga menjadi ibadah yang istimewa Karena menjadi sebaik-baiknya amalan Hal ini telah diabadikan dalam sabda Nabi SAW Dan ketahuilah Bahwa sebaik-baik amal kalian Adalah sholat Hadis riwayat Ahmad Bahkan Rasulullah SAW Menjadikannya wasiat saat di akhir hayatnya Kerjakanlah sholat Dan tunaikan kewajiban kalian terhadap hamba sahaya Yang kalian miliki Hadis riwayat Ahmad Ambar bin Sabit menjadi orang yang istimewa Karena bisa masuk syurga Walaupun tidak mengerjakan sholat Sebab ikut berperang di jalan Allah SWT Namun jangan berkecil hati Orang yang sholat pun Memiliki kesempatan untuk masuk syurganya Allah SWT Walaupun tidak semata-mata amalan itu Sebagai penentu orang yang bisa masuk syurga Atau neraka Lalu Untuk meraih syurganya Allah SWT Apa yang sudah kamu lakukan Wallahu'alamis sawam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh